Al-Fatihah 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 menitipkan di rahimnya Maryam salah seorang kekasihnya, salah seorang yang nanti meneruskan dakwah yaitu Nabi Isa ke dalam rahimnya Maryam. Maka itulah awal muasal bagaimana Maryam bisa mengandung Nabi Isa alaihi salam. Bahwasannya ruh Nabi Isa ditiupkan ke dalam tubuhnya Maryam melalui pergelangan tangan ataupun lubang pergelangan tangan para ulama menyebutkan itu adalah lubang lengan bajunya masuk ke dalam kemudian turun ke bawah menuju fartnya kemudian melalui itu masuklah ruh tersebut sehingga pada saat itu Maryam mulai mengandung Isa alaihi salam. Demikianlah rewayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir bahwasannya bagaimana proses terjadinya peniupan ruh ke dalam rahimnya atau ke dalam perutnya Maryam alaihi salam alaihi salam sehingga bisa mengandung Nabi Isa alaihi salam kemudian ayyulikhu adhani allahu ayyakum jami'an setelah mendapatkan hal ini sebagaimana yang kita sebutkan bahwasannya Maryam kabur dalam artinya Maryam ini pergi ke tempat pengasingan dia takut untuk mendatangi kembali ke bayitul ma'dis karena nantinya otomatis ketika masyarakat di sana dan inilah kisah fitnah sebenarnya ayyul ikhwah kita tekankan kembali supaya menjadi sebuah faidah yang bisa kita ambil bahwasannya ketika terjadinya fitnah ataupun hal yang akan menyebabkan fitnah maka kita berusaha untuk menjauhinya ini adab dan juga salah satu keifiyah dari kisahnya Maryam ini bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwasannya ketika kita mengetahui akan terjadinya fitnah ataupun kita mengetahui bahwasannya akan hal itu penyebab dari fitnah maka tugas kita adalah menjauh darinya jangan kita datang ataupun kita mendekatinya itu menyebabkan nanti akan terjadinya fitnah ataupun kerusakan yang lebih besar maka sikap seorang kaum muslimin ketika kita melihat suatu kemungkaran ketika kita melihat suatu fitnah ataupun kita menjadi sebab sebab fitnah tersebut maka tugas kita adalah bukan mendekatinya walaupun tujuan kita mungkin baik walaupun tujuan kita mungkin dakwah walaupun tujuan kita ini kita berdiri di atas kebenaran tetapi ketika kita tidak memahami kondisi dan situasi maka itu bisa berefek besar nantinya sebagaimana yang dilakukan oleh Maryam alaihissalam dia mengetahui bahwasannya itu adalah dari Allah itu adalah ketetapan yang telah diberikan oleh Allah sesungguhnya Maryam tidaklah berzina sebagaimana yang difitnahkan oleh orang-orang Yahudi Israel pada saat itu Bani Israel kaumnya kepada dirinya dia dituduh berzina dan pada hakikatnya Maryam tidaklah pernah berzina melainkan Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan ruh ke dalam rahimnya ke dalam perutnya sehingga ia bisa mengandung namun apa yang terjadi karena banyaknya fitnah terjadi banyaknya orang-orang yang rusak hatinya sehingga menuduh Maryam telah berzina namun apa yang dilakukan oleh Maryam Maryam mengasingkan diri Maryam pergi dari hal-hal yang bisa menyebabkan fitnah dia pergi mengasingkan diri lalu di tengah pengasingannya Maryam bertemu dengan keponakannya dan ini juga pernah kita sampaikan keponakannya sehingga setelah sepupunya Afwan telah bertemu dengan sepupunya lalu dengan sepupunya ini Maryam telah dituduh berzina dan pada hakikatnya dan pada kebenarannya Maryam tidaklah pernah bersentuhan dengan sepupunya ini dengan saudaranya ini melainkan saudara ini bertanya kepada Maryam wahai Maryam mengapa yang terjadi dengan perutmu mengapa perutmu semakin membesar dan tentu itu wajar kita bertanya lalu Maryam menjawab aku telah hamil lalu kita sebagai normalnya manusia belum tentu bisa meyakit bagaimana ya Maryam engkau bisa hamil lalu Maryam menjelaskan tentang hikmah ataupun wahyu yang telah disampaikan oleh Allah kepadanya melalui Jibril maka sepupunya atau saudaranya ini memahami namun ketika sekembalinya mereka maka mereka telah dituduh telah berzina itulah beberapa riwayat tentang bagaimana Maryam bisa mengandung Nabi Isa alaihi salam dan juga bagaimana proses terjadinya hamilnya hamilnya Maryam ini kemudian disebutkan disini oleh Imam Ibn Kathir dengan menukil Quran Surat Al-Mu'minun menjelaskan tentang bagaimana penyebar penyebar fitnah yang telah memfitnah Maryam alaihi salam disini disebutkan oleh Imam Ibn Kathir bahwasannya sebagian dari orang-orang zindik orang-orang yang mereka itu rusak bahasa zindik adalah orang-orang yang jauh di bawah orang-orang jahil zindik ini sudah mendekati orang yang seperti gila orang yang buruk lah mereka menuduh Maryam telah berzina berzina dengan Yusuf siapa Yusuf ini Yusuf adalah tadi sepupunya saudaranya yang menemui Maryam orang-orang zindik dari kalangan Bani Israel menuduh Maryam telah berzina dengan saudaranya yang tadi yang bernama Yusuf maka di dalam masjid Maryam pun berusaha menghindari dan menjauhi mereka serta menyisikan diri dan kandungannya itu ke tempat yang jauh ini awal muasalnya kemudian bagaimana Maryam bisa melahirkan Isa dan bagaimana proses kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam ketika Maryam sudah menjauh sudah mengasingkan dirinya dari tempat yang jauh karena disebabkan oleh cemohan fitnah yang disampaikan oleh kaumnya Bani Israel kepada dirinya maka Maryam ini pergi jauh tanpa ada orang yang mengetahuinya disebutkan tanpa ada orang yang mengetahui kemana Maryam ini pergi kemana Maryam ini pergi namun dirayatkan bahwasannya Maryam telah menjauh dari Baitul Ma'dis pada saat itu dia mengambil sisi kanan dia berjalan ke arah kanan Baitul Ma'dis tak tentu arah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala ini bagaimana saat Maryam melakukan pergian mengasingkan diri dia sudah mengalami kelelahan disebutkan disini oleh Imam Ibn Kathir bahwasannya ketika Maryam namanya orang yang telah hamil sudah hamil dan hendak melahirkan selama kurun waktu telah mengandung saatnya datang waktu melahirkan Maryam ini melakukan pengasingan ini tentu berat walaupun seorang wanita yang hamil bersama dengan keluarganya bersama dengan suaminya itu pun sulit untuk mereka hadapi makanya disini disebutkan juga bahwasannya Maryam ini termasuk wanita yang kuat sangking kuatnya dia tidak memiliki suami dia tidak memiliki suami dia hanya berjuang mengandung Isa alaihi salam sendirian walau disertai dengan tamannya tentu perasaan dia tidaklah setentram ataupun senyaman ketika berada dengan suaminya kalau istri-istri zaman sekarang demikian kita katakan tentu dalam situasi masa kehamilan tentu kita lebih nyaman bersama dengan suami kita ataupun ibu kita dan lain sebagainya dan Yaya adalah orang yang kita sayangi berada di sekeliling kita namun berbeda dengan Maryam ini dia merasakan kesulitan kesulitan bukan hanya dari segi mengandung menjaga perasaannya juga dari cemohan celahan dan juga dari fitnah dan lain sebagainya kaumnya kepada dirinya tentu mental dan juga fisiknya saling berbenturan tapi Maryam ini saking kuatnya keimanannya dia mampu menjaga bagaimana perasaannya dan juga bagaimana husnuzannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala mashaAllah tentu wanita wanita sekarang sulit ketika di masa kehamilan dia sering mengeluh terlebih misalnya suaminya jauh dari sisinya tentu dia akan merasakan bagaimana tekanan entah itu dari dalam dirinya sendiri ataupun dari luar dirinya tentu ia akan rasakan tentu disini ayuhal para suami bapak-bapak in rahmatillah ketika dalam masa mengandung istri kita itu butuh teman istri kita itu butuh istilahnya orang yang mendampingnya walaupun beberapa penyakit walaupun beberapa kasus istri ketika hamil dia tidak mau dekat dengan suaminya tidak ada dekat dengan suaminya mungkin dia merasa risih ataupun mungkin mabuk terhadap suaminya itu memang beberapa kasus terjadi cuman alangkah tetapi kalaupun itu terjadi tidak semua hal itu bisa berlangsung sendirinya ada masa-masa dia butuh akan hadirnya kita karena kita adalah suami dan bapak dari anak-anaknya tentu dia butuh motivasi butuh semangat butuh dorongan butuh istilahnya dampingan dan demikian namun berbeda dengan Mariam ini kita kaitkan dengan Mariam dan para akhawat para wanita-wanita di luar sana bercermilah dari kisah Mariam ini jangan mudah mengeluh terutama dalam proses masa kehamilan memang sulit namanya makanya dikatakan bahwasannya wanita itu luar biasa kita mengakui bahwasannya wanita itu luar biasa dia memiliki amanah yang luar biasa memiliki amanah dan tanggung jawab yang besar terutama mendidik generasi muda dari rahimnya lahir generasi muda dari lahir dari rahimnya lahir generasi Islam kita mengakui hal itu tapi oleh sebab itu jangan menjadikan dirimu lemah karena merasa kecewa merasa bimbang merasa menyesal bahkan ada wanita-wanita yang tidak ingin hamil karena dia menganggap bahwasannya anak itu membawa beban na'udzubillah ini telah menyalahi fitrah namun Mariam walaupun dia tidak bersuami walaupun dia tidak memiliki orang yang berada di sampingnya untuk memberikannya kedorongan tetapi ia punya husnuzan kepada Allah ia punya keyakinan bahwasannya Allah tidak akan menyianyikan dia dia yakin bahwasannya Allah tidak akan meninggalkan dia maka disini kata Allah kata Allah subhanahu wa ta'ala hingga pada saat itu setelah melakukan perjalanan tentu wanita yang hamil akan merasakan kelelahan lalu disebutkan maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma tentu ketika wanita sudah melakukan perjalanan jauh demikian maka wanita tentu butuh istirahat terlebih dalam kondisi hamil maka disebutkan bahwasannya ketika Mariam sedang dalam perjalanan dan dia merasa lelah dia berhenti melihat beberapa pokok pohon kurma lalu dia berhenti sejenak lalu bersandar di pohon kurma tersebut disini Al-Imam bin Kathir mengatakan makna Mariam melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut makna bahwasannya Mariam ini bersandar dan berlindung di pangkal pohon kurma tersebut hal ini sesuai dengan nas hadis yang diriakan oleh Al-Nasa'i dengan sanat marfu' dari sanat juga Al-Imam Al-Bayhaqi kemudian 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 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lalu ketika menghadapi masa sulit ini sudah lelah melakukan perjalanan mengasingkan diri beristirahat sejenak di bawah pohon kurma dan itu mungkin tidak senyaman yang kita rasakan ketika berada di rumah ataupun di tempat kita lalu pada saat itu Mariam merasakan hampir merasakan keputus asaan hampir merasakan kekosongan dalam imannya dan pikirannya tapi Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya lalu Mariam pun berkata dia Mariam berkata aduhai ini salah kalimat yang bukan kalimat putus asa tapi kalimat keluhan dan manusia fitrahnya mengeluh itu wajar terlebih dengan kondisi Mariam yang begitu besar perjuangannya dan juga besar sekali semangatnya dan juga pengorbanannya lalu Mariam berkata aduhai alamkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan maknanya disini disebutkan disebutkan oleh Alimah Ibn Kathir dalam hal ini mengandung dalil bolehnya meminta kematian ketika terjadi fitnah bolehnya meminta kematian maknanya disini meminta kematian adalah meminta supaya dihindarkan dari fitnah tersebut dengan bisa mematikan ataupun meminta kepada Allah agar dimatikan itu diperbolehkan dan ini disebutkan oleh para ulama dan itu memiliki syarat tidak semena-mena fitnah fitnah yang bagaimana jika fitnah itu mengancam tentang akidah mengancam tentang keimanan maka itu diperbolehkan bagi kita meminta kematian pada dasarnya pada dasarnya dalam hukum fikir dan hukum syariat kita itu haram seseorang meminta kematian kepada Allah subhanahu wa ta'ala haram tanpa sebab jika sebabnya itu dikarenakan fitnah yang sebagian disebutkan oleh Al-Iman bin Qasir itu diperbolehkan karena ada sebab yaitu fitnah lalu para ulama menyebutkan fitnah disini bukanlah fitnah yang mana fitnah itu bisa diselesaikan diselesaikan yang mana juga tidak membahayakan ataupun tidak memudaratkan baik itu keyakinan ataupun diri kita maka itu diperbolehkan seperti fitnah-fitnah yang terjadi yang menyangkut tentang aliran sesat dan lain sebagainya yang mana itu mengancam agama dan juga mengancam diri kita maka itu diperbolehkan oleh para ulama meminta kematian yang tentu kematian ini adalah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan sifatnya kita putus asa berlain-lain kita meminta kematian disini adalah dalam rangka meminta kebaikan agar terhindar atau terlindung dari fitnah yang mengancam diri kita tersebut semoga bisa dipahami maka disini Pak Al-Imaq mengatakan ini menjadi dalil oleh para ulama boleh bahwasannya meminta kematian disegerakan kematian ketika menghadapi masa-masa fitnah maka oleh sebab itu Maria mengetahui bahwa orang-orang yang akan menuduhnya dan mereka tidak akan mempercayainya bahkan mereka akan mendustakannya ketika Maria membawa anaknya kepada mereka ini alasan mengapa hujahnya Maryam ini dijadikan sebagai alasan bahwa bolehnya meminta kematian karena ia yakin kalaupun nanti dia selamat walaupun dia nanti bisa pulang dengan selamat tentu kaumnya itu akan melecehkannya kaumnya itu tidak akan percaya tentang dirinya dan juga anak yang dibawanya mereka akan tetap memfitnah Maryam dan tetap akan menuduh Maryam dan tetap sampai nanti akhir hayatnya Maryam ini akan menjadi bahan cemohan bahan celaan bahan gunjingan dan ini tentu akan menyiksa namanya Maryam adalah manusia bedanya adalah dia adalah manusia yang dipilih oleh Allah s.w.tentu sampai di titik itu dia masih kuat mungkin kalau manusia biasa di awal-awal pun mungkin sudah futur dan sudah jatuh beda dengan Maryam alaihassalam kemudian disini disebutkan juga ditambahkan oleh alimam bin Gathir bahwasannya meskipun mereka telah mengetahui bahwasannya Maryam adalah wanita ahli ibadah dan wanita yang ikhlas dan tinggal di samping masjid yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada Allah yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada ketaatan di rumah Allah namun tetap di mata mereka hamilnya tersebut dianggap sebagai perbuatan keji perzinaan tersebut Terima kasih telah menonton Ingat, disini kita mengambil pelajaran dan fa'idah Jangan pernah menjadikan penilaian manusia sebagai tolak ukur Jangan pernah menjadikan penilaian manusia sebagai ukuran Ataupun menjadi timbangan dalam kehidupan kita Karena penilaian manusia ini tidaklah ada habis-habisnya Sebagaimana pepatah Arab mengatakan Kala munas layan tahi Sesungguhnya perkataan manusia itu tidak ada habis-habisnya Bisa jadi hari ini ia memujimu Esok harinya ia akan mencelamu Bisa jadi hari ini ia mencintaimu Dan esok harinya dia malah membencimu Demikianlah hati manusia Maka dikatakan oleh para ulama ketika ada orang yang bisa mengimani hatinya Itu adalah orang-orang yang rusak Karena apa? Orang yang beriman kepada hatinya ini sulit untuk istiqamah Karena hati ini terbolak balik Hati ini terombang ambing Dan dari kisah Maryam Sekelas Maryam Wanita yang diberikan kemuliaan oleh Allah SWT Merasakan bagaimana gejol hati itu berbicara Makanya dikatakan oleh Imam Sofian Asuri Tidaklah ku dapati dalam diriku sesuatu perbaikan Tidaklah ku dapati dalam diriku sesuatu yang sulit aku perbaiki Bikin Al-Imam Sofian Asuri adalah seorang ulama Dia mengatakan bahwasannya Semua dalam dirinya itu bisa ia perbaiki Bisa ia pelan-pelan untuk memperbaikinya Tetapi tidak dengan hati Tidaklah sesuatu itu sulit aku dapati Untuk aku perbaiki Ataupun untuk aku merubahnya kecuali hati Karena hati ini berbolak balik Makanya dalam salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Kita berdoa kepada Allah SWT Untuk senantiasa diteguhkan Senantiasa diberikan istiqomahan dalam agama Dalam keimanan kepada Allah SWT Karena hati ini gampang terbolak balik Maka demikian yang dirasakan oleh Maryam Dia hampir putus asa disebabkan karena Efek dari fitnah dan perkataan manusia terhadap dirinya Bagaimana perkataan-perkataan manusia Bisa membius akal dan hati Bagaimana perkataan-perkataan manusia Bisa mempengaruhi seseorang Yang awalnya ia telah berjalan dalam kebenaran Bisa menggeserkan ataupun menyesatkannya Dan memilih jalan keburukan Demikian bagaimana Bius dari perkataan manusia itu Bisa jadi ia dalam hari ini pada ketaatan Namun esoknya ia jatuh pada kemaksiatan Disebabkan oleh Mantra dari perkataan manusia ini Bisa mempengaruhi hati dan pikiran manusia Dan disebutkan juga dalam kitab Balagoh Bahwasanya perkataan Bisa mempengaruhi seseorang Semakin bagus kita Bernotasi Semakin berkomunikasi Semakin bagus kita menyusun kata-kata Maka akan sebangkit banyak Orang-orang yang akan mencintai Maka demikian Jangan pernah Cepat menghakimi Ataupun menyimpulkan Perkataan manusia Kita menerima suatu nasihat Kita menerima suatu kritikan Tetapi jangan jadikan kritikan dan nasihat itu Sebagai tolak ukur Akan baiknya dirimu Karena baik atau tidaknya dirimu Tergantung dirimu sendiri Nasihat dan juga kritikan itu adalah Sebagai bentuk wadah bagimu Memilih dan memilah Mana yang harusnya engkau perbaiki Dan mana yang harusnya engkau tinggalkan Bukan patokan bahwasanya Engkau harus mengikuti Sebagaimana mereka inginkan Karena sulit bagi kita untuk Mendapatkan Ridho manusia Sulit bagi kita untuk Mendapatkan ridho manusia Karena setiap manusia memiliki ridho-nya Masing-masing Sedangkan Ridho yang hakikat Ridho yang kita cari adalah Ridho Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan ayat iqwa A'udhani Allah wa'ayyakum jami'an Kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka Jibril Menyerukan dari tempat yang rendah Jadi Jibril menemui Maryam Dia memanggil Maryam Menyeru Maryam Lalu Ada yang membaca Ini disebutkan dari Ibn Kathir Kebanyakan membaca Iaitu Jadi Jibril memanggil Maryam dari tempat yang rendah Ada juga yang membaca dengan kalimat Yang ini dibaca dengan kasrah Sedangkan Yang kata Mengandung dua kemungkinan Ada tafsiran dari kalimat Min tahtiha disini Ataupun Min tahtaha ini Ada dua penafsiran Yang disampaikan oleh Para ulama Yang disampaikan oleh Ibn Kathir Yang pertama Kembali pada Jibril Pendapat ini Diungkapkan oleh Al-Ufi Dari Ibn Abbas Ia berkata Isa tidak berbicara Kecuali ketika Berada di hadapan kaumnya Demikian halnya Yang diungkapkan oleh Sa'ad bin Jubair Amr bin Maimun Ad-Dohak As-Sudli Dan Qatada Jadi saya Bahwasannya Pendapat ini Mengatakan bahwasannya Isa itu Tidak pernah berbicara Kecuali ketika Berada di hadapan kaumnya Kemudian Kedua Pendapat yang disebutkan Oleh Al-Imam Mujahid Kemudian Al-Imam Al-Hasan Ibn Zaid Dan Sa'ad bin Jubair Berkata Dalam sebuah rewet Yang berkata adalah Anaknya Isa Pendapat ini Dipilih Oleh Ibn Jarir Ini Kita menjelaskan Tentang Apa makna Dari Min tahtiha Atau Min tahtaha Min tahtaha Tadi Di sini Ayul ikhwan adhani Allah Wa'alaikumsalam Allah SWT Berfirman Janganlah kamu bersedih hati Kata Allah SWT Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan Anak sungai di bawahmu Ada yang mengatakan sungai besar Dan inilah pendapat jumhur Melihat bagaimana kesulitan yang dirasakan oleh Maryam Maka Allah SWT Memberikan Kemuliaan Atau ni'mat kepada Maryam Dengan memberikan sungai Ataupun air Untuk dia bersalin Di sini disebutkan bahwasannya Allah memberikan sungai Menjadikan Anak sungai di Samping Maryam Ataupun di bawah Tempat Maryam Akan bersalin Ada ulama mengatakan Itu adalah sungai besar Dan inilah pendapat jumhur Para jumhur mengatakan Sungainya itu adalah sungai besar Dalam hal ini Ada sebuah hadis Yang direwetkan oleh At-Tabrani Dari Al-Imam At-Tabrani Namun pendapat ini Da'if Dinilai oleh para ulama Pendapat tersebut Juga dipilih oleh Ibnu Jarir Yang menyatakan bahwa Itu bukanlah hadis da'if Tapi yang melayakan Sahih Namun yang benar Adalah pendapat yang pertama Bahwasannya pendapat yang benar Adalah pendapat yang pertama Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Air yang mengalir Sehingga membentuk Aliran sungai yang besar Di samping Atau di dekat Maryam Ketika saat ia Beristirahat Di bawah pohon kurma Ketika saat Detik-detik ingin melahirkan Isa Kemudian Dalam Quran surat Maryam Ayat 25 Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Dan goyangkanlah Pangkal pohon kurma Itu ke arahmu Di sejaya pohon itu Akan menggugurkan Buah kurma Yang masak kepadamu Saking beberapa Kenikmatan Dan juga Mu'jizatnya Ketika Maryam Beristirahat Di bawah pohon kurma Saat Mengistirahatkan dirinya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan beberapa Mu'jizat Salah satu tadi Yang kita sebutkan Allah mengalirkan Air sungai Di samping Maryam Yang itu Membentuk Sungai besar Jadinya Kemudian diantaranya Juga Mu'jizat Yang diberikan Allah Kepada Maryam Dimana Ketika ia kelaparan Ia cukup Menggoyangkan Lepah kurma Ataupun pohon kurma Yang berada di Sekitar sampingnya Maka Pohon tersebut Akan berjatuhan Kurma-kurma Yang manis Yang masak Dan kurma-kurma Terbaik Jatuh dari Atas pohon kurma itu Dan itulah yang dimakan Oleh Maryam Alias Salam Kemudian Ayolikhwah Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Makanan dan minuman Oleh karena Ia berkata Fakuli Wasyurabi Wa Qarri Aina Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Maka makan Makannya adalah Dari kurma-kurma Yang jatuh Tadi Yang Allah Berikan ni'mat Kurma-kurma tersebut Berbuah masak Berbuah banyak Lalu Cukup menggoyangkan Pokoknya Maka kurma tersebut Akan berjatuhan Kurma-kurma terbaik Lalu Wasyurabi Makna Wasyurabi Ini adalah sungai Yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Maryam minum Untuk dalam Peristirahatannya Kemudian Waqarri Aina Kemudian Bersenang hatilah Kamu Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak meninggalkan Tidak meninggalkan Kewajibannya Tidak meninggalkan Kasih sayangnya Tidak meninggalkan Kehendaknya Kepada orang-orang Yang telah Memang diberikan Kemuliaan di sisinya Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Maryam Dijaga oleh Allah Walaupun ia tidak bersuami Walaupun ia tidak memiliki Pendamping Ketika Pengasingannya Tetapi Allah Senantiasa Menjaga dirinya Kemudian disini Disebutkan oleh Para ulama Ada yang mengatakan Bahwa Pohon kurma Tersebut telah Mengering Dan juga Ada yang mengatakan Bahwasanya Pohon kurma tersebut Tengah berbuah Inilah pendapat Beberapa pendapat Yang Disampaikan oleh Imam Ibn Kathir Namun pendapat yang benar Wallahu'alam Disebutkan oleh Imam Tetapi Melihat bagaimana Konteks seruaitnya Bahwasanya pada saat itu Kurma tersebut adalah Kurma Yang mana ia sebelumnya Tidak ada Tetapi karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kurma itu pun berbuah Dan juga berjatuh Buah tersebut Untuk dikonsumsi Atau dimakan oleh Mariam Kemudian Disini Boleh Ditekankan lagi Boleh jadi Pohon tersebut adalah Pohon kurma Namun saat itu Tidak berbuah Sebagai mana yang kita Sampaikan tadi Sebab Isa lahir Di saat musim dingin Dimana saat itu Tidak ada pohon kurma Yang berbuah Hal ini dapat dipahami Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai bentuk karunia Allah Tidak Allah berfirman Niscaya pohon itu Akan menggugurkan Buah kurma Yang masak Kepadamu Tidak Bagaimana kemuliaan Yang didapatkan oleh Mariam Alaihissalam Allah senantiasa Menjaga dirinya Allah senantiasa Mengkaruniakan Kepada dirinya Kemuliaan Kemuliaan Hingga pada saatnya Saat pengasingan itu Lahirnya Isa Alaihissalam Tidak Lahirnya Isa Alaihissalam Bagaimana prosesnya Bagaimana kelahiran Isa Bagaimana kisahnya juga Isa terlahir Dan apa karamah Dan mu'jizat Yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dariwetkan Ayul Ikhwah Bahwasanya Isa ketika lahir Ke dunia Maka ia diberikan Mu'jizat Bisa berbicara Dimana Tujuan Allah Memberikan mu'jizat Bisa berbicara Ketika baru lahir Adalah untuk melindungi fitnah Untuk melindungi Afwan Untuk melindungi ibunya Dari fitnah Ketika Mariam Dan Isa Alaihissalam Kembali ke Bayi tul ma'adis Atau ke Negerinya Atau ke tempatnya Maka semua orang Mendekati Mariam Lalu Mencibirnya Memfitnahnya Lalu Bersuaralah Bayi tersebut Yaitu siapa Nabi Isa Alaihissalam Mengatakan bahwasannya Untuk membela ibunya Ia adalah Bukan anak zina Melainkan ia adalah Titipan Yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang nantinya akan menjadi Seorang Nabi Bagaimana kisahnya Insya Allah Akan kita sampaikan di Pertemuan selanjutnya Ayol ikhwah Adhani Allah Wa iyakum jami'an Demikian mungkin Di pertemuan kali ini Selama 40 menit Sekitarnya Kita Bertemu Dan membacakan Beberapa riwayat Tentang Bagaimana Perjuangan Mariam Alihissalam Dalam menjaga Kandungannya Selebihnya Juga bagaimana Perjuangannya Menjaga Dirinya Supaya tidak Sampai putus asa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dibarengi dengan Husnuzannya Karena ia yakin Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Pasti menjaga dirinya Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala Tidaklah meninggalkan dirinya Karena ia adalah Wanita terpilih Wanita mulia Yang telah dibersihkan Alih Allah Dari segala hal Yang buruk Maka Mariam Mendapatkan kemuliaan Menjadi Wanita Wanita syurga Dan menjadi Wanita Wanita terbaik Sebagaimana Disampaikan oleh Nabi kita Muhammad S.A.W Bahwasannya Mariam Adalah wanita Wanita Yang mana Menjadi wanita Wanita terbaik Nantinya Menjadi wanita Wanita Yang Mengawungi Wanita Wanita Di syurga Sekian Dalam pertemuan Kita kali ini Terhadap Apa yang Mungkin Kurang Ataupun yang salah Kami sampaikan Itu datangnya Dari kami sendiri Karena Kita adalah hamba Yang tak terluput Dari dosa Dan khilaf Dan juga Kita tidak terluput Dari kesalahan Karena kita adalah Butuh perbaikan Butuh belajar Kembali Butuh akan Saran Dan lain sebagainya Sedangkan yang benar Itu datangnya Dari Allah S.W.T Sekian Kita akhiri Dengan doa Kafartul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila anta Astaghfirka Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh